Di industri perbankan kita tahulah bukan rahasia. Oh banyak itu yang pintar bandit-bandit itu. Nama dia tidak pernah ada. Tanda tangan dia tidak pernah ada. Itu kan mencelakakan yang di bawah. Sekarang kita nggak jemput apa Pak. Mungkin indikator bandit-bandit itu ada di sebuah perusahaan. Bagaimana cara melihatnya Pak? Kembali lagi saya bilang. Pernah ada sebuah perusahaan yang besar, sebuah bank besar juga ingin merekut Pak Arman pada zaman... Balik lagi. ...pemerintahan SBI. Tapi Pak Arman menolak karena tidak sesuai dengan filosofi. Apa hanya itu Pak? Ini agak sedikit hal yang... Sensitif. Sensitif, tapi nggak apa-apa. Maksud saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LPPI, jumpa lagi bersama saya. Pemandu dari podcast LPPI ini. Podcast untuk ekonomi, finansial, dan bisnis. Dan hari ini sangat langka karena kita kedatangan tamu yang menurut saya cukup istimewa. Karena beliau itu boleh dibilang seorang top manager yang dipercaya menjadi komisaris di Bank BTN. Beliau adalah Pak Arman Bakhtiar Arief. Selamat datang Pak Arman di podcast kita. Makasih banyak Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mumpung ketemu saya mau maksimalkan waktu kita ya untuk menggali atau mendapatkan insight beliau. Dan mungkin nanti kita akan sedikit membahas mengenai buku beliau nih. Kalau misalnya teman-teman atau sobat LPPI belum apa namanya, banyak yang tahu bahwa beliau sudah menulis buku yang judulnya menurut saya sangat wow ya. Good, Bad, and Bandit Leadership. Memimpin tanpa bahasa-bahasi. Ini sangat terlihat ya dengan Pak Arman ya. Emang sepanjang saya jadi wartawan meliput beberapa kali Pak Arman mengadakan press call, memang sudah terlihat bahwa Pak Arman memang nggak ada bahasa-bahasinya kelihatannya. Oke Pak Arman, sekarang sibuk terakhir kan di komisaris BTN apa ya? Ya. Semenjak 2019. 2019, sorry. Jadi beliau bertugas di BTN. Memang beliau ini mengaku bahwa beliau adalah banker yang khusus untuk mereparasi. Bukan di bank aja. Bukan di bank aja ya? Mereparasi perusahaan yang bermasalah. Di semua saya sempat berkarir. Jadi memang tujuan Bapak dipanggil adalah untuk memperbaiki gitu. Ya, cleaning service. Cleaning service. Untuk bersih-bersih. Untuk bersih-bersih. Oke. Ini Pak, saya sekilas baca buku Bapak nih Pak. Apa ya? Saya melihat ada sesuatu yang beda gitu. Pada saat penulisannya ini, seperti saya sedang berada di dekat Bapak gitu. Bapak sedang berkata-kata kepada saya gitu. Karena bertutur. Buku ini bertutur gitu ya. Memang-emang apa? Diniatkan seperti itu Pak buku-buku ini. Cara penyampaiannya. Iya. Memang disengaja. Saya sebenarnya tadinya nggak mau. Tapi oleh karena banyak teman-teman juga sesepuh ya. Sampai akhirnya ada satu orang yang mengatakan, nanti kamu mati apa yang kamu tinggalkan. Ini legasi Pak ya. Iya. Jadi teman-teman, saya tidak pernah mengatakan diri saya sendiri. Saya tidak bisa menilai diri saya. Selalu pihak luar yang menilai. Jadi mereka mengatakan, sharing lah. Ya. Seperti tadi Anda katakan, saya sudah di tujuh industri. Tujuh industri ya benar. Tujuh industri. Yang terakhir perbankan. Perbankannya 6 bank. Ini bank ke-6 ini. Ini bank ke-6 ya Pak. Nah jadi industri yang lain itu termasuk Fast Moving Good, Nestle, Hospitality, Perotelan, Udah gitu di ini apa, Besi Bajak. Ya. Ya. Container heavy equipment leasing. Ya saya di tempat yang Hong Kong, Boston. Artinya di mana-mana. Grafik desain company. Oil Police and Control Company. Berarti bank yang merekrut Bapak beruntung ya? Karena paket lengkap nih. Semua sektor sudah pernah dihinggapi gitu. Insya Allah. Saya tidak pernah. Rasanya tidak cocok kalau saya mengatakan beruntung mereka rekrut saya. Tapi pasti pertimbangan itu jadi concern mereka juga dalam rekrut Bapak ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin ini sebagai pemula ya. Saya tidak mau takabur ya. Allah maafkan saya. Dalam karir saya tidak pernah saya mencari pekerjaan. Pekerjaan yang selalu menghampiri saya. Banyak sekali yang saya tolak. Perusahaan-perusahaan besar, kolonerasi, segala macem. Tapi tidak cocok filosofinya. Bapak harus memastikan bahwa filosofi perusahaan itu cocok dengan? Harus. Kalau enggak saya tidak bisa memaksimalkan diri saya. Nah ini mungkin Sobat LPP sekarang ada sebuah rahasia nih kalau boleh saya bilang seperti itu. bahwa beliau pada saat pemerintahan SBY kalau boleh saya diskus sedikit Pak ya pernah ditawarkan untuk menjadi orang nomor satu di sebuah bank yang besar lah di Indonesia. Tapi beliau menolak dengan alasan itu tadi. Tidak ada kecocokan dengan filosofi yang dipegang oleh beliau. Tapi itu nanti kita akan bahas ya Sobat. Kita pertama akan sedikit membahas atau mendiskusikan buku. Di buku ini kan Bapak menuliskan dengan pola chapter-chapter ya Pak ya. Jadi seperti apa ya. Film seri ya Pak ya. Season 1, season 2 ini sampai. Itu supaya gampang baca ya. Tapi saya berterima kasih kepada teman-teman dari Gramedia. Ya ada siwo sama teman-teman. Jadi ya yang artinya membuat layout, kronologis. Aku kan tinggal ngomong aja. Oke. Tapi memang aku sempat pesan ini harus benar-benar clear, krips, ya berbobot. Gampang sekali dimengerti. Saya tidak mau pakai kata-kata pujangga, teoretis, apa segala macam itu gak ada gunanya. Makanya tidak heran Sobat LPP bahwa dalam bukunya itu pada setiap chapter itu beliau langsung gak ada prolog, gak ada pembukaan sama sekali. Langsung kepada inti. Dan memang penjelasannya juga sangat-sangat gamblang ya kalau menurut saya. Ini setelah tanpa tedeng aling-aling langsung ke intinya. Beberapa kasus juga beliau sempat ungkapkan di sini. Tapi saya mencatat ada beberapa Pak yang mungkin bisa kita bahas Pak. Kita elaborasi di sini bahwa Bapak menulis soal adanya praktek atau Bapak melakukan sebuah praktek yang Bapak biasa lakukan di tempat-tempat Bapak ditugaskan yaitu whistleblowing policy. Nah Bapak sudah dari awal tertegas bahwa kita harus ungkap kalau memang ada kesalahan, kalau ada kecurangan gitu. Bahkan Bapak pernah melakukannya di dalam buku ini menawarkan kepada karyawan yang bisa melakukan atau bisa mengungkapkan itu dapet hadiah gitu Pak ya. Boleh diceritakan Pak? Itu gimana? Kok bisa-bisa seberani itu Pak? Jadi begini ya mungkin saya urut ke awal dulu ya. Jadi yang kalau kita ingin mendisiplinkan ya, kitanya harus beres dulu. Yang saya maksud kita harus beres ya, itu yang namanya policy procedure SOP mengenai sumber daya manusia, terutama sekali terkait dengan human capital. Mulai dari rekrutmen, bagaimana mendidik orang, orang sudah masuk terus diapakan. diapakan. Sampai orang meninggalkan satu perusahaan itu ada SOP-nya. Jangan sampai orang resign, mereka meninggalkan perusahaan dengan rasa apa ya, bitter. Jadi musuh. Padahal itu mereka sudah berkontribusi. Karena prosesnya yang nggak bagus ya, nggak mulus ya Pak ya. Iya. Nah jadi sebenarnya whistleblowing itu bagian kecil dari proses itu tadi. Nah yang paling penting itu adalah, udahlah semua ini kenapa nggak berdasarkan meritocracy. Tegas ya Pak, meritocracy aturannya seperti itu. Semuanya itu kita nggak boleh ada perbedaan. Saya paling halergis ya, paling anti dengan masalah-masalah diskriminasi, prejudice. Saya nggak ada ruang untuk toleransi untuk hal seperti itu. Nah jadi kalau kita mau menegaskan orang, termasuk whistleblowing policy itu adalah tool untuk mendisiplinkan orang sehingga kita, kalau bisa ini informasi datanya dari atas, bawah, dari mana, juga dari pihak luar. Juga dari pihak luar, silakan. Ya mau polisi, wartawan, siapapun, ayo kasih tahu kita. Sistem dibuat ya. Tapi sebelumnya mereka harus diajarin dulu. Tidak adil kalau kita melakukan penjagaan, mereka sendiri tidak pernah diajarin yang benar itu kayak apa. Ya, nah itulah makanya. Kucuk-kucuk hukuman aja tapi edukasinya nggak ada ya. Ajarin dulu yang namanya satu perusahaan itu kemungkinan ya. Saya tidak meremehkan manajemen sebelumnya atau enggak. Tapi begitu masuk kita lihat apa masalahnya. Apa yang harus perbaikin, perbaikin. Yang udah bagus terusin. Ya, nah disitu baru kita tambah-tambah ya hal-hal apa yang harus ada, yang harus dilakukan, harus didisiplinkan. Kalau syarat itu sudah terpenuhi, baru menjalankan misal polisi itu. Soalnya Anda umpangnya bekerja di satu perusahaan A. Nah itu nggak pernah mendengar kata-kata itu. Oh ini harus begini, yang benar itu harus seperti ini. Kasih dia waktu. Ajarin buat polisi, SOP, udah dikasih waktu, masih melanggar, ya sudah nggak ada ampun. Oh oke, oke. Betul Pak. Nah, supaya informasi itu datangnya dari mana-mana, itu polisi, prosedur yang harus ditanamkan dulu apa, berlaku untuk dirimu sebagai CEO, sebagai pimpinan. Oh oke, berarti Bapak sudah... Kunci-nya kan disitu. Bapak sebagai pimpinan waktu itu sudah menunjukkan bahwa... Anda harus tidak ada tawar-menawar. Anda harus menjadi contoh. Ya, apalagi dalam konteks budaya kita kan ada itu istilah. Nah kalau guru kencing berlari. Jangan-jangan anak murid kencing telanjang di jalan raya sana. Lebih parah lagi ya. Lebih parah. Apakah mereka patuh disalahkan? Tidak. Karena mereka melihat contoh ya. Iya. Jadi kalau Anda mau mendisiplinkan orang, disiplinkan dirimu dulu. Buktikan siapa ada. Walk the talk. Kasih tahu kepada mereka. Contoh. Tidak ada cara lain. Nah dalam penerapan. Jadi itu whistleblowing policy itu salah satu tool, mekanisme untuk proses dalam menegakkan kebenaran, praktek yang benar. Itu memang disampai di tempat yang pernah saya sebelumnya itu. Insentifnya 50 juta. 50 juta. Tidak tanggung-tanggung. Untuk orang yang melapor. Tapi itu tadi ya, syaratnya harus sudah terpenuhi ya. Oh iya. Pernah ada Pak yang melapor? Dan pernah ada yang dapat 50 juta Pak? Sudah pasti lah. Oh. Kita tidak mungkin bicara di sini. Oke, oke. Tapi itu benar-benar nyata ada yang melapor. Oh iya. Nah kenapa? Satu insentif. Yang kedua, jaminan. Oke, jaminan. Oke. Saya enggak tahu ya di Indonesia ini ya. Susah banget ya untuk menyimpan rahasia. Ada aja cara yang gimana. Jadi si pelapor ini, dia juga takut. Iya betul Pak. Jadi kita buat dalam polisi dikatakan bahwa Anda sampai ke keluarga Anda dijamin oleh perusahaan keselamatan. Dan kalau umpamanya ini menjadi masalah, Anda perlu apa? Rumahmu di call polisi 24 jam, itu diberikan. Oh betul. Kalau enggak orang ragu-ragu. Betul Pak. Iya. Dan orang yang kejadian itu emang mendapatkan itu ya Pak? Tapi enggak sampai hal-hal. Alhamdulillah yang ini enggak. Tapi itu udahlah di mana-mana. Bang, aku takut. Aku dengar-dengar ini mulai. Ini orang mau nusuk saya dari belakang atau apa gitu. Jangan-jangan gara-gara saya melapor. Saya bilang tenang aja. Tenang aja. Saya bilang begini ya. Saya selalu katakan begini. Tidak ada agama yang mengajarkan tidak benar. Kita ini belajar dari mana sih? Kuliah apa segala macam itu udah agama dulu. Agama semua mengatakan apa? Tegakkan kebenaran. Jadi prinsip hidup ya Pak ya? Agama itu ya Pak. Iya. Dalam agama kita Islam. Anda tidak menyampaikan. Anda enggak perlu sampai berantem sama temenmu. Tapi eh tolong temen ya ini enggak benar. Itu nanti korbannya saya juga. Perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau kita enggak menyampaikan. Ini saya katakan di semua perusahaan. Anda tahu tetanggamu atasnya. Kamu tidak menyampaikan. Kamu berdosa. Nah mungkin kita next apa namanya bagian next chapter. Saya juga mencatat ada bahwa bahwa Bapak ini tujuan hidup ini akan mendrive praktek kepentingan. Jadi tadi saya sudah menjelaskan soal tujuan hidup atau prinsip agama. Jadi apa ya Pak? Tujuan hidup Bapak kan menurut buku ini adalah keluarga ya Pak? Itu sudah pasti. Jadi bagaimana prinsip Bapak dalam tujuan utama bekerja itu keluarga itu mendrive Bapak dalam kemimpinan sehari-hari. Bagaimana mengkaitkannya Pak? Mengkaitkan, oh ini saya ini demi keluarga nih. Tapi pada saat kita praktik di lapangan kan agak susah mengkaitkannya gitu. Oke, jadi begini ya. Kalau kita bicara mengenai prinsip, konsep, integritas, dignity. Ada dua kalau dalam bahasa Indonesia ya. Harga diri sama martabat. Harga diri dan martabat itu hak manusia. Tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun di dunia ini. Harus dihormati. Jadi dengan kata lain, manusiakanlah karyawanmu. Saya tidak ada batas. Mau sama sopir, mau sama satpam, mau siapapun. Ya, tidak ada batas. Kalau Anda sudah bisa berhasil melakukan itu, Anda dengan bisa lapang, leluasa, menyampaikan pesan-pesanmu. Karena nggak ada jarak. Nggak ada jarak. Nggak boleh ada jarak. Nggak boleh. Jadi untuk itu ya memang kalau kita bicara mengenai praktek-praktek manajemen, itu is one thing. Semua praktek manajemen tidak dibarangin dengan yang namanya core value. Nilai-nilai perusahaan. Itu di mana-mana ada. Nah, cuman sayang sekali hanya sebagai klise, sebagai satu yang dipajang tapi berlaku hari-harinya, tidak berlaku hari-harinya berkentangan. Jadi kalau Anda mau ngajarin cara yang benar segala macam, ya satu tidak perlu ada jarak. Manusiakanlah mereka sehingga mereka open, benar-benar open. Nah, ukuran saya, kalau umpamanya ini tim saya sudah terbuka nggak sama saya? Satu ukurannya. Anak buah saya sudah berani marah sama saya, Alhamdulillah. Oh iya. Dia sudah nggak ada batas lagi. Itu salah satu indikatornya, Pak. Bagaimana kalau anak buah marah sama kita, Pak? Ya umpamnya berdebat itu bagus. Debat sampai debat sekencang-kencangnya itu paling bagus kalau menurut saya. Ya kita tahu bahwa kita ujung-ujungnya, boleh kok, ya, setuju atau setuju. Boleh, tidak boleh dilarang. Kan ada komite, ada ini, ada. Biar tidak hanya, apa ya, oke bos, oke bos aja ya, Pak ya? Itu fatal itu kalau oke-oke itu. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai, nah jadi saya ingat ya, mungkin melebar sedikit nggak apa-apa. Seorang leader, kayaknya saya tulis di buku, harus berhasil menciptakan good and effective follower. Ya, jadi dia itu ada tipe ship, ada tipe alienated, ada tipe survival, ada tipe efektif, ya, ada tipe yes man, ya. Ada lima tipe itu. Nah jadi waktu saya ajarin di mana-mana tim saya, Anda punya pilihan nggak dalam dunia ini? Bahwa di tempat kerja Anda, lima-limanya itu ada. Jadi kalau Anda berpikir ideal, saya nggak mau semuanya jadi efektif, tidak ada, Anda mimpi di siang bolong. Bagaimana Anda mengembangkan mereka ini dengan kita tahu siapa mereka, stylenya dibedakan. Jadi dengan pendekatan yang berbeda kalau pada saat berhadapan dengan? Sudah pasti, tidak semua orang sama. Nah tapi kuncinya saya bilang, ya, jangan sampai tipe-tipe itu nyampe ke mereka. Jangan sampai mereka tahu gitu ya Pak ya? Iya, nanti, oh lu tipe domba lu. Atau mereka, ah sekarang gua mau tipe yang ini, ah gitu. Jadi itu yang kita, apa, provide skills untuk para supervisor. Ya, jadi tolong dimengerti juga ya, ini ujung-ujungnya ke buku ini. Ya, jadi yang namanya first line supervisor, pertama kali Anda naik sebagai supervisor, sampai CEO, sampai ini apa, artinya komisaris, komut, kita supervisor semua. Yang saya larang, jangan pakai pangkat jabatanmu. Ya, itu tidak berlaku. You manage people based on what? Motivation. Ya, nggak ada lagi. Yang terjadi apa, pangkat gua tinggi, lu tunduk, lu harus dengar gua. Itulah inti daripada buku ini. Jangan sampai artinya posisi Anda itu, seolah-olah it's a privilege. Ya, saya mau ngapain aja, lu harus tunduk. Waduh, emangnya perusahaan nenek moyangmu. Jadi Bapak sudah meluangkan sedikit, bukan sedikit ya, meluangkan bahwa Bapak juga, kita juga bisa salah. CEO atau atasnya juga bisa salah gitu, sejak awal ya. Oh iya. Jadi biar bawaan itu lebih terbuka ke kita. Terbuka. Kan yang namanya satu perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau mulai daripada pola pikir, pola kerja, the way we do, the way itu sama. Memang style orang beda. Saya katakan, Anda nggak punya hak merubah style orang. Orang Batak, dia pengen kau, ya sudah terima aja. Orang solo, orang ini, ada yang ngomong-ngomong, boom, 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 boom. Ada yang santun. Ada yang halus. Ada yang suka detail, ada yang suka big picture aja. Itu nggak boleh diluka. Itu style ya Pak ya? Itu style. Tapi perilaku-perilaku dalam menjalankan praktek-praktek manajemen, itu harus seragam. Harus seragam. Semua harus walk the talk. Semua harus jujur. Semua harus memanusiakan. Semua nggak boleh pilih kasih. Semua based on performance. Itu nggak ada di beda-beda. Oke. Nice point Pak. Nah nextnya Pak. Jadi mungkin tadi Bapak sudah mendiskloss sedikit tuh ya soal style itu ya Pak. Nah Bapak juga menuliskan disini bahwa soal integritas Pak. Bahwa Bapak siap bertaruh nyawa demi mempertahankan integritas. Bagaimana menggambarkan itu? Apakah pernah ada kasus Pak sampai harus diancam keselamatannya? Saya rasa begini ya. Untuk saya, integritas adalah segala. Tolong jangan lagi ya. Oh pokoknya pintar. Loh kalau pintar jiwanya maling. Habis kita. Saya nggak apa-apa saya bilang. Kita kompromis dari segi smartnya. Tapi integritas nambah uang. Nggak kompromi ya Pak. Nah itu tidak ada kompromi ya. Kemampuan orang bisa ditingkatkan. Bisa ditingkatkan. Yang penting dia punya materi untuk ditingkatkan. Ya kalau udah mentok habis-habisan ya nggak bisa. Nah jadi untuk itu integritas adalah kriteria nomor satu. Integritas itu bukan hanya di kantor. Konsisten. Ada di kantor soalim. Di luar kebalikannya soalim. Jadi itu manusia bermuka berapa ya. Tidak boleh. Konsistensi itu harus terjadi. Di keluarga, di pertemanan, asosiasi, dimanapun Anda berada. Nah kenapa? Saya bilang jangan sampai kalau kita bicara mengenai martabat ya, harga diri ya. Kalau udah dibeli satu perak, jangan kan satu triliun, satu perak. Anda tidak bisa lagi menatap muka orang, ngomong apa adanya, secara jujur. Lawan bicara Anda akan mengatakan, you milih saya. You harus tunduk sama saya. Karena tadi sudah berhasil terbeli tadi ya Pak. Iya. Ada kasus Pak soal integritasnya? Saya tulis di buku ya. Memang terus serang aja pada waktu itu ya, itu benar. Taruhan nyawa itu benar. Sampai kita disediain pestol. Legal. Oh, untuk menjaga diri? Iya, untuk menjaga diri. Telepon di rumah saya berdering-dering, saya ganti, saya tutup telepon, udah ganti HP. Pokoknya kita keluarga pakai ini aja. Enggak ada yang bisa telepon ke rumah saya. Jadi sampai saya tulis di buku, dalam bahasa kerennya, all from my dead body, not a single sin. Langkai dulu saya ya Pak. Tidak ada negosiasi. You matiin saya dulu, baru Anda bisa. Itu kasus suatu persiapan merger Pak ya? Iya, iya. Tapi saya jujur aja saya katakan. Saya bilang, saya sampai marah pada waktu itu. Enggak perlu disebut. Ini pada waktu krisis 97-98. Tolong ya. Tolong dimengerti oleh kita semua. Itu uang kita semua loh. Saya pembayar pajak. Oke. 687 triliun untuk bail out perbankan. Saya ngomong apa adanya, enggak apa-apa. Saya nulis buku, akhirnya banyak musuh. Itu fakta. Tadinya teman, enggak mau lagi buat teman. Saya bilang, so what? So what? I've done my job. You mau dengar, mau apa? It's your decision. Life adalah pilihan. Tidak ada yang memaksa Anda. Kalau Anda mau terus jadi bandit, silakan itu pilihanmu. Iya, iya. Petanggungjawaban itu bukan hanya di dunia loh. Betul Pak. Ini contoh bahwa Pak Arman masih ada, bukan sisa-sisa ya, memang masih seperti dulu, tanpa bahasa basi. Dan Bapak... Insya Allah saya sampai mati. Integritasnya masih terasa nih. Saya merasa bahwa masih terasa nih Bapak Arman berbicara seperti itu. Iya. Kenapa saya lakukan itu semua? Yang pertama tujuan saya, keluarga. Supaya anak-anak harus belajar yang benar itu seperti apa. Saya tidak memaksakan mereka untuk kamu harus jadi ini, jadi tahapi prinsip tidak bisa ditawar. Kamu mau jadi bangkir, mau jadi apa, tahapi prinsip ini tidak bisa ditawar. Alhamdulillah. Anak-anak saya itu tahu banget. termasuk apalagi istri saya. Sama keras prinsipnya. Sudah bisa ditebak, bagaimana enggak harus menemani seseorang yang punya prinsip seperti ini, dia harus punya prinsip juga gitu kan Pak. Oh iya. Iya. Saya katakan, belajarlah dari sisi agama dan juga dari ilmu di luar agama. Coba untuk mengetahui semua tipe orang, oh teman-teman saya banyak, garong, maling, bandit, geng narkoba, semua saya kenal. Tapi saya hanya sebatas kenal. Yang namanya agama juga menyarankan, silaturami tidak boleh diputus. Tapi kalau Anda sebagai leader, apalagi Anda mengelola bisnis, bukankah Anda lebih baik mengetahui mereka? Iya. Jadi Anda tahu apa yang terjadi, pengaruh daripada bisnis, yang bisa itu nanti menjadi bagian daripada peraturan yang kita buat di perusahaan. Jadi di Sobat APB bisa melihat bagaimana tough-nya Pak Arman ya pada saat sebagai CEO. Karena di buku juga sudah beliau tulis juga bagaimana perbedaan atau membedakan antara tough boss dan nice boss gitu. Jadi kalau nice boss mungkin ya apa ya Pak? Oh mungkin dia baik, sekitar baik ya. Tapi tidak punya pengaruh ke bawahan gitu Pak ya. Tidak mendidik bawahan, tidak ada nilai tambahnya buat bawahan itu Pak ya. Jadi mungkin ya itu kita kembalikan kepada tiga tipe ini. Sebenarnya nice boss itu ada di mana. Jadi good leader itu yang benar-benar satu komit, walk the talk. Selalu memikirkan apa yang terbaik, apa yang terbaik. Tidak pernah melakukan hal-hal yang benar-benar di luar. Daripada peraturan, melanggar, atau apapun. Tapi sebagai manusia, kita kadang-kadang suka sleep kan, lupa atau apa. It's okay. Tidak ada yang perfect dalam dunia ini. Tidak ada. Saya juga banyak banget kesalahan saya. Alpha atau apa. Tapi kalau saya udah membuat satu kesalahan, saya sadar, siapapun dia saya akan minta maaf. Mau sopir saya, mau karyawan saya, kalau Anda mengakui itu, mereka suka sama Anda. Makanya keterbukaan terus akan terpupuk dengan baik. Itulah yang masuk dalam kelompok good leader. Kita masuk sekarang ke yang ini apa, bad leader. Bad leader ini sebenarnya termasuk nice boss, kalau menurut saya masuk di sini. Jadi dia tahu sebenarnya prinsip, korrelu, praktek manajemen yang tahu. Tapi kadang-kadang dia ini juga, kalau enggak kuat imannya, tertariklah dia. Kemana arah angin. Oh, mengikuti arah angin. Iya. Nah, sebagai leader, itu kalau dia udah salah langkah, salah arah, dia enggak bisa jalan dong kalau dia tidak mempengaruhi bawahan. Oke. Jadi akhirnya bawahannya ikutan salah langkah. Salah langkah. Makanya saya tulis di situ, nice boss, ngajak Anda masuk jurang. Iya, iya, iya. Saya enggak suka sama orang yang enggak punya prinsip hidup. Kemana arah angin, dia condong ke sana, kemana. Nah, yang paling parah adalah bandit. Seperti saya katakan tadi. Bandit itu benar-benar, pokoknya dengan cara, kita bukan rahasia lagi lah di negara ini. Mendapatkan satu posisi, kalau perlu bayar, bayar. Job politik, apa segala macam. Networking, KKN, apa segala macam. Ya, begitu dia mendapatkan satu posisi, apa yang dia lakukan? Enggak peduli sama perusahaan. Enggak peduli dengan karyawan. Karyawan jadi korban. Itu pasti. Pasti. Kenapa? Dia memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, kan dia naiknya juga karena kasak kusuk kiri kanan atas bawah ya, Pak ya. Bukan berdasarkan profesional dia ya. Yang kakak ibu itu memang jiwanya udah kotor. Kenapa ya? Masih dikasih posisi. Enggak ngerti ya, Bu. Ini sebenarnya kalau di industri kita, makanya itu perlu fit and proper, apa segala macam itu. Dan kalau menurut saya yang bagus lagi, itu adalah ya, kenapa sih enggak dibuka aja kepada publik? Iya, lelang jabatan nih, Pak, misalnya. Bukan lelang jabatan. Silahkan yang berwenang melakukan proses daripada assessment, penilaian. Tapi untuk posisi-posisi penting, baik di perusahaan swasta, di perusahaan BUMN, apalagi di kabinet dimana-mana, buka kepada umum. Oke. Orang-orang yang punya fakta, orang-orang yang punya, ya, ini semua untuk kebaikan negara ini. Iya. Buka dong akses. Nah, ini relevan dengan kondisi kita sekarang, ya, terutama di jabatan-jabatan strategis, ya, Pak, ya, untuk pengelola negara, ya, Pak, ya. Karena, ya, kita lihat barusan juga ada pejabat negara atau menteri yang tertangkap oleh aparat hukum. Saya patut menyampaikan ini, ya, oleh karena ini keresahan saya, ya. Jangan ada satu pemikiran bahwa tidak banyak orang-orang yang benar. banyak sekali. Justru banyak orang-orang yang benar. Banyak. Tetapi orang-orang yang benar, udah pasti dimusuhin, tidak diberi kesempatan. Dijegal. Oh, betul, Pak, betul. Iya. Karena biasanya yang jahatnya itu kompak, Pak, ya. Oh, bukan kompak lagi. Rantai itunya sudah kuat, ya, Pak. Kita punya GCG, Pak. Kita punya patokan, kita punya pedoman, gitu. Tapi kenapa masih aja ada, ya, kasus-kasus terutama di perbankan. Kita ngomong perbankan sekarang, ya. Kita umum ajalah. Oh, iya. Umum ajalah. Ya, setiap tempat itu punya aturan. Ada. Punya SOP. Tapi kenapa ada yang? Jadi mungkin saya pernah, setelah krisis, ya, memerlukan GCG. Saya nggak perlu sebut di mana, tingkat mana, gitu. Ya. Saya nggak ngerti kenapa saya diundang. Ya. Itu CEO semua. Diundang sebagai? Saya juga diundang. Padahal saya bukan CEO. Saya wadirut. Maaf. Saya mau koreksi Anda dulu, ya. Saya tidak di semua tempat saya CEO. Iya, betul, Pak. Saya tidak mencari jabatan. Tidak. Saya berapa kali disalib, biarin aja. Biarin aja, ya. Nah, jadi pada waktu itu, because of crisis, ini nggak bisa lagi. Harus ada GCG. Oke. Jadi ini pembahasan, ya, di level cukup tinggi, pakai konsultan. Kebenaran konsultan teman saya, saya kalau udah diskusi seperti itu, Anda bisa perhatiin nanti. Kalau bisa, saya duduk paling belakang. Saya nggak mau ditanya. Kenapa? Kalau saya udah ditanya, jawabannya jujur. Mau menyakitkan orang, saya tidak peduli. Ya. Nah, jadi ini bicara. Ya, sebenarnya draft apa, kerangka udah dibuat oleh konsultan. Tiga jam nggak selesai. Semua kok negatif thinking. Ya. Wah, ini susah. Ini susah. Ini susah. Ini teman saya ini nakal juga. Saya duduk di sudut di belakang. Itu ada parang, kok belum ngomong. Pinter ya. Dia tunggu udah di ujung. Saya ngomong. Apa aja. Apa yang saya sampaikan? Saya tidak mengerti loh. Di ruangan ini, kalau saya hitungin 35-37 orang. Top person semua. Kalau Anda sudah mengatakan bahwa ini susah untuk dijalankan, habis perusahaanmu, kamu paling tinggi. Apa susahnya? Harusnya kita putuskan sekarang juga. Pemutus ada di ruangan ini, saya bilang. Kecuali kalau Anda itu prakteknya masa lalu, Anda punya interest, ya pasti Anda jagal. Iya, iya, iya. Iya. Jadi peraturan tidak bisa dibuat orang yang tidak bersih. Pasti itu akan dikompromis. Bahkan disengaja. Jadi saya tegaskan, peraturan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak bersih ya Pak? Tidak bisa. Peraturan harus dibuat oleh orang yang bersih. Orang yang bersih, orang yang profesional, orang yang menguasai. Jangan sekali-sekali dikasih kesempatan. Pasti dia akan buat yang untuk proteksi, menutup-nutupin. Saya sudah kencang itu pengalaman itu. Bongkar semuanya, ganti. Ganti. SDM tidak diperhatikan, enggak ada whistleblowing, code of conduct apa segala, enggak ada. Bahkan dia menaruh pion-pionnya supaya dia bisa lebih bebas merdeka. Iya. Jadi cuma pion-pion aja yang ditaruh di depan ya? Di industri perbankan kita tahulah, bukan rahasia. Oh banyak itu yang pintar bandit-bandit itu. Nama dia tidak pernah ada. Tanda tangan dia tidak pernah ada. Itu kan mencelakakan yang di bawah. Sekarang kita enggak jemput apa, Pak. Mungkin indikator bandit-bandit itu ada di sebuah perusahaan, bagaimana cara melihatnya, Pak? Kembali lagi saya bilang. Saya bilang ya bahwa Anda tidak bisa nunjung, kamu ke bandit. Iya, enggak bisa. Oke. Buat aturan. Buat SOP. Buat policy. Buat nilai-nilai perusahaan. Jadi yang namanya whistleblowing policy bukan hanya untuk manipulasi angka finansial. Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, code of conduct, etik yang sudah ditetapkan, laporkan. Dari situ kelihatan. Jadi kalau umpamanya mereka tetap melakukan itu, peraturan sudah ada, waktu sudah dikasih. Masih kelakuan yang seperti itu. Berarti ya bandit itu? Bandit dan pecat. Karena mengangkangi lah gampangnya ya. Peraturan atau SOP dan segala macam sistem itu. Oke. Tapi mereka kadang-kadang berlindung dibalik senioritas misalnya. Atau mereka wakil pemegang saham. Jadi kembali lagi ya, saya nggak peduli lah saya mau nggak disukain sama banyak orang ya. Nggak ada senioritas. Tidak ada. Tolong itu buang ke laut. Nggak ada senioritas ya Pak ya. Tidak ada hubungan job politik sana, pemegang saham saya, ya di apa, bayang-bayang. Kadang-kadang dibentuk kerajaan masing-masing. Iya Pak. Rusak-rusak. Iya ya. Rusak. Karena dia berhubungan sama ini. Oh dia orang dekat ini gitu. Jadi, orang mau menegakkan aturan juga agak-agak sungkan jadinya. Iya. Jadi itu pokoknya nggak boleh titik. Tapi Bapak pada saat jadi CEO atau jadi pemimpin puncak gitu kan, punya yang namanya diskresi Pak. Iya. Gimana kalau misalnya orang menyalahi dalam tanda kutip tidak sesuai aturan dengan suga kaya-kaya, tapi berlindung di dalam yang namanya diskresi itu Pak. Diskresi bukan untuk berlindung ini apa, bagi pihak-pihak yang nggak benar ya. Kalau kita umpamanya bicara mengenai ini apa, disiplin, apa segala macam, itu tidak ada diskresi. Tidak ada deviasi. Nggak boleh ada deviasi. Nah jadi yang mungkin kita lakukan itu adalah setelah menemukan dan harus diberikan sanksi. Nah disitu mungkin diskresi. Oh pada saat pemberian sanksi. Saya selalu tegaskan di mana-mana. Satu kesalahan, apalagi yang namanya manipulasi, stealing, mencuri, apa segala macam, data, apa segala macam. Dua, pisahkan dulu. Ada intensi jahat atau tidak. Kita tidak boleh punish orang, orang yang memang pada waktu lagi capeknya, tapi tidak ada intensi. Paling-paling sanksi administratif. Tapi begitu ada intensi, apa bedanya saya bilang satu perak dengan 10 triliun. Tidak ada beda. Pecat. Pecat. Ya. Nah yang 10 triliun, udahlah. Kita kejar pakai polisi pengacara sampai dia masuk penjara, nggak ada ampun. Yang satu perak, yaudah. Tidak usahlah dimasukkan ke penjara. Ya, ya, ya. Jadi di sanksinya itu yang ada diskresi-diskresi. Tapi perilaku yang tidak benar, nggak boleh ada diskresi. Nggak boleh. Yang maling-maling. Ya, ya. Dan di buku ini saya melihat ada semacam dilema Pak Arman pada saat memutuskan untuk menghukum. Waktu itu Pak Arman merekrut orang profesional yang menurut Pak Arman bagus. Sejak awal Pak Arman mengincar. Tapi pada saat beliau ini masuk ke tim Pak Arman, dia melakukan kesalahan yang sebenarnya kesalahan-kesalahan receh gitu. Kecalahan-kesalahan minor gitu. Tapi karena... Sebenarnya nggak minor itu. Dan pada waktu itu yang menyedihkan saya, saya itu udah tahu dia sebelumnya. Kita-kita itu kalau dari sana kita udah didik ya. Jadi masalah prinsip itu. Tapi ini oleh karena sebenarnya saya juga sedih banget. Oleh karena saya yang merekrut. Iya. Saya yang merekrut. Saya merasakan emosinya Bapak pada saat baca chapter itu. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan benar. Cara dia melakukan dia pakai cara di tempat sebelumnya. Jadi cara di tempat sebelumnya itu adalah Anda punya hak untuk mendapatkan jawaban. Jadi kalau Anda bos saya, nggak dapat jawaban dari Anda, saya naik ke atas sampai saya dapat jawaban. Eskalasi ke atas sampai dapat jawaban. Nggak dapat juga. Nah setiap melakukan itu, kalau udah beda pendapat, itu boleh tulis surat yang namanya saya tidak sependapat, itu masuk ke dalam ini apa, file. Itu dari kantor yang sebelumnya? Iya. Jadi begini, dia ini memperjuangkan anak buah. Itu benar. Tapi kenapa kamu tidak sampai ke saya? Jadi bos dia kan ada, jadi urutannya itu kan ada direktur, ada wadirut, baru saya. peraturan udah jelas. Ini saya bilang, kalau naik ke saya, hari, detik ini juga selesai. Diputuskan hari itu juga. Iya. Nah ini satu lagi. Jangan diambang-ambang ya keputusan. Kenapa sih diambang-ambang? Setiap minit, setiap jam, setiap hari, Anda delaying impact kepada perusahaan. Jadi masalah jangan ditunda-tunda ya Pak Penyelesaian. Nggak boleh ditunda. Nggak boleh. Tapi waktu itu apa? Dia mungkin merasa sudah cukup naik dua tingkat eskalasinya dan nggak mau mengganggu Pak Alman. Iya, tapi nggak bisa. Itu saya nggak bisa terima lah kata-kata nggak mau mengganggu. Dia tahu. Kita berdua sambil tatap-tatapan, nggak bisa ngomong. Iya, iya. Akhirnya dia sadar. Saya tidak pernah minta dia untuk resign. Dia sendiri. Mungkin dia berpikir, aduh, saya udah tahu, saya ini value yang untuk dia nggak bisa dinegosiasikan. Dan saya sudah tidak sesuai. Dia yang resign. Dua minggu setelah percakapan kita. Tapi orang baik selalu dapat pekerjaan. Iya, Pak. Sukses. Iya, iya. Di awal sempat bilang bahwa kalau saya direkrut apa namanya sebuah perusahaan saya akan cari tahu dulu visi dan misi kalau sesuai saya apa namanya oke. Nah, tadi saya di awal juga sudah bilang ke Sobat LPP bahwa pernah ada sebuah perusahaan yang besar, sebuah bank besar juga pengen merekrut Pak Alman pada zaman Balik lagi. Pemerintahan SBI. Tapi Pak Alman menolak karena karena tidak sesuai gitu, Pak. Dengan filosofi. Apa, hanya itu, Pak? Ini agak sedikit hal yang Sensitive. Sensitive, tapi nggak apa-apa. Maksud saya itu kan saya itu tahu saya report ke siapa. Sebenarnya dari nothing wrong untuk number one. Dia yang menginginkan. Iya. Tapi paling bahaya itu day to day Anda itu di bawah siapa. Oke. Jadi bukan dari presidennya, tapi dari menterinya gitu, Pak. Buka. Anda yang menyebut buah. Saya mau coba mewakili pertanyaan dari sobat APB. Jadi mendekaskan kembali bahwa sebenarnya banknya sendiri nggak masalah buat Bapak gitu ya. Cuma karena day to day nanti dia harus, Bapak harus report ke siapa itu yang jadi masalah ya. Nah iya, soalnya kan artinya apa tujuan kita cuma satu. Yang saya kejar kalau saya masuk ke perusahaan manapun nggak harus bank ya. Itu adalah efisiensi, efektivitas. saya nggak suka loh kata-kata maksimal. Kalau menurut saya kata-kata maksimal salah. Kadang-kadang bisa menghalalkan segala cara. efektivitas. Jadi kalau umpamanya, nah disini ada good cause, bad cause, ugly cause. Oh iya, iya. Ada Pak. Jadi saya bilang, Anda boleh ya artinya maksimal, maksimal. Kalau umpamanya ujung-ujungnya nanti masalah. Berarti tidak efektif kan? Apalagi di industri perbankan. Efisiensi tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Hal-hal yang kalau menurut saya itu nggak perlulah. Maaf saya ngomong apa adanya. Ya nggak apa-apa. Iya Pak. Inilah Pak Arman. Kalau ngomong apa adanya bukan Pak Arman nanti. Itu yang saya perhatikan protokol, dayang-dayang. Ampun deh. Sangat tidak manusiawi. Dan tidak efisien. Tidak efisien. Saya mengatakan begini ya. Brain and mind is so powerful to be wasted. Jadi umpamanya, daripada mereka selalu aduh ngawal kita, ngakatin koper, apa-apa, jangan lama-lama sepatu juga disemirin. Di Indonesia seperti itu Pak. enak bisa saya berdayakan. Nah jadi ingat saya, tapi jangan memperdaya. Memperdaya adalah kelakuan, bagian kelakuan daripada bandit-bandit leader. Iya. Memperdaya. Tapi memberdayakan harusnya apa ya? Harus memberdayakan. Itulah saya bilang konsep manajemen itu tadi. getting things done through others by managing resources effectively. Tidak ada kata-kata maksimalis itu. Tidak ada. Oke Pak Arman, sangat banyak insight yang bisa saya pribadi dapatkan dan mudah-mudahan Pak Arman juga dapatkan. Cuman mungkin kita akan batasi diskusi kita sementara ini seperti yang barusan Pak Arman katakan itu sebagai closing statement. Sebenarnya itu closing statement yang sangat kuat itu menurut saya. Jadi. Boleh saya tambah satu statement aja ya. Bagaimana Pak? Silahkan Pak. Jadi kita ini semua memiliki kemampuan. Tolong jangan itu dilupakan. Jadi yang harus dibangun, kuatkan dulu komitmen itu adalah will. Will. There is a will, there is a way. Oke. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan dan dapatkan solusinya. Itu aja. Oke. Nah Sobat ABP, tambah kuat lagi sekarang closing statement kita ya dengan adanya pernyataan terakhir dari Pak Arman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat ABP sekalian dan pastinya sudah bermanfaat buat kita dan terus ikuti podcast-podcast kita selanjutnya yang akan menampilkan pembicara-pembicara yang tidak kalah insightful dari Pak Arman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.